Warganet Kompak doakan kelancaran untuk Fuji sebagai saksi di pengadilan. Seperti yang kita ketahui artis Fuji Grogi perdana duduk di kursi pengadilan sebagai saksi pelapor mantan manayer yang menilap honornya. Duduk di kursi pengadilan, Fuji di depan hakim diambil keterangannya sebagai korban dari manajernya. Diketahui Fuji telah menyeret manajernya ke pengadilan lantaran diduga telah menggelapkan uang honor. Fuji sempat kesal hingga geram karena ditipu orang kepercayaannya. Alhasil Fuji masih merasa sesak di dada ketika melihat sosok Batara Ageng, mantan manajernya. Namun ia tak bisa banyak bicara soal perasaannya setelah menjadi saksi sidang kasus penipuan dan penggelapan honor, di mana Batara Ageng duduk sebagai terdakwa. Nyesek aja ya, jujur aku bingung harus jawab gimana sekarang. Ia ujar Fuji Utami di pengadilan negeri Jakarta Barat, Rabu, 25 September 2024. Tapi jujur perasaan geram sudah nggak sih, hukumannya ya sudah dijalanin sama dia. Ia terangnya, Fuji tak bisa bicara banyak ketika ditanya puas atau tidak dengan jawaban dari Batara sebagai mantan manajernya itu. Puas atau nggak? Aduh aku udah nggak tahu mau jawab apa guys. Eh ungkap Fuji sembari tertawa kecil. Ini jadi pengalaman perdana Fuji Utami duduk di kursi pengadilan negeri di hadapan majelis hakim sebagai saksi pelapor. Fuji mengaku sempat grogi ketika harus menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim. Intinya apa yang disampaikan dalam persidangan sudah disampaikan di BAP, apapun yang sudah disampaikan klien kami. Ia ucap Sandi Arifin selaku kuasa hukum Fuji. Selain itu Fuji Utami bertemu dengan Batara Ageng, mantan manajernya di pengadilan negeri Jakarta Barat. Fuji pun mengaku merasakan sesak di dada ketika melihat sosok pria yang menilap uangnya Rp 1,3 miliar. Namun ia tak bisa banyak bicara soal perasaannya setelah menjadi saksi sidang kasus penipuan dan penggelapan honor, di mana Batara Ageng duduk sebagai terdakwa. Nyesek aja ya, jujur aku bingung harus jawab gimana sekarang. Ia ujar Fuji Utami di pengadilan negeri Jakarta Barat, Rabu, 25 September 2024. Tapi jujur perasaan Geram sudah nggak sih, hukumannya ya sudah dijalanin sama dia. Ia terangnya, Fuji tak bisa bicara banyak ketika ditanya puas atau tidak dengan jawaban dari Batara sebagai mantan manajernya itu. Puas atau nggak? Aduh aku udah nggak tahu mau jawab apa guys. Ia ungkap Fuji sembari tertawa kecil. Ini jadi pengalaman perdana Fuji Utami duduk di kursi pengadilan negeri di hadapan majelis hakim sebagai saksi pelapor. Fuji mengaku sempat grogi ketika harus menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim. Intinya apa yang disampaikan dalam persidangan sudah disampaikan di BAP. Apapun yang sudah disampaikan klien kami, Ia ucap Sandi Arifin selaku kuasa hukum Fuji. Tegang hadiri sidang mantan manajer Fuji, Batara Ageng mulai diadili di pengadilan negeri Jakarta Barat. Batara Ageng diketahui tersandung kasus dugaan penipuan dan penggelapan Fuji. Dalam sidang tersebut, Fuji dihadirkan sebagai-sebagai saksi.